Tidak terasa saya sudah memiliki Ricoh GR3X ini lebih dari setahun. Tapi karena kesibukan, saya jarang menggunakannya. Tapi di pagi hari minggu ini, saya mencoba lagi untuk menggunakan GR3X ini. Untuk mencoba image control yang baru, yaitu negatif film. Negatif film biasanya digunakan untuk mendokumentasikan kejadian sehari-hari. Sedangkan positif film biasanya digunakan fotografer profesional di era kamera film. Di Ricoh GR, negatif film memberikan kesan nostalgia. Iya, warna biru yang lembut, nuansa jingga yang kuat, dan juga warna hijau yang kebiruan. Mengingatkan kita pada era 70-an. Kelebihan dari Ricoh GR ini adalah ukurannya kompak. Tidak lebih panjang dari ponsel dan secara ergonomis jauh lebih enak untuk memotret. Terima kasih telah menonton! Saya bisa memotret dengan satu tangan seperti ini, memotret dengan telunjuk. Atau bisa juga dengan jempol. Dalam kameranya terdapat sensor yang saat besar, jauh lebih besar daripada kamera kompak atau ponsel pada umumnya. GR3X yang saya gunakan memiliki sensor APS-C 24MP dengan lensa ekvivalen 40mm f2.8. Sensor 24MP yang ada di GR3 ini memang bukan yang terbaru, tapi memberikan ketajaman yang tinggi dan lebih mudah untuk mengendalikan ruang tajam. Menurut pengamatan saya, soal detail dan ketajamannya tidak kalah dengan kamera dengan sensor full frame. Mungkin karena lensa yang dipasang ini benar-benar dioptimalkan untuk sensornya. Yang sedikit berbeda adalah noise di ISO tinggi atau di bagian gelap. Tapi secara umum itu tidak menggaguh saya. Memotret keramaian di tengah kota itu tidak mudah, situasinya cepat berubah. Tapi itulah keadaan yang cocok untuk Riko GR3X ini, mengambil snapshot dari kejadian yang sehari-hari. Semakin ramai dan dinamis, semakin banyak yang bisa kita potret. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Riko GR bukan tanpa kelemahan, baterainya kecil ya. Meskipun di pagi itu cukup untuk 216 jepretan. Saya juga sudah siapkan powerbank untuk ngecas jika diperlukan. Bodi kamera ini dari magnesium juga terasa agak sedikit panas, tapi menurut saya masih dalam taraf yang wajar. Mungkin ada anggapan bahwa kamera lain, bahkan kamera ponsel juga bisa memotret apa yang saya foto pagi ini. Tapi bagi saya, Riko GR3X ini semacam notes yang premium. Memang buku catatan biasa dan premium fungsinya kan sama saja. Tapi entah bagaimana, saya merasa lebih semangat untuk menorehkan cerita dan pengalaman saya ke dalamnya.